Pantai Sekorokidul terletak di Cangkring, Poncosari, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, berada di antara Pantai Cangkring dan Pantai Patihan. Kurang lebih 18 km dari pusat kota Kabupaten Bantul, pantai ini kurang begitu populer bagi para pengunjung wisata. Banyak pengunjung yang lebih memilih Pantai Gua Cemara, padahal letaknya sangat dekat dengan Pantai Sekorokidul. Bisa disimpulkan karena Pantai Gua Cemara lebih baik pengelolaan dan promosi wisatanya. Hal ini salah satunya karena Pantai Gua Cemara lebih tertata, lebih bersih, fasilitas umum yang lebih lengkap, akses jalan masuk yang lebih bagus. Berbeda dengan Pantai Sekorokidul yang terlihat masih perawan, banyak sampah disana sini, pepohonan yang liar tidak terurus, akses jalan yang masih sempit dan penuh dengan pasir, fasilitas umum yang hampir tidak ada, padahal tidak kalah cantiknya. Jika dibandingkan dengan Pantai-Pantai di pesisir Kabupaten Bantul yang sudah populer terlebih dahulu. Sebut saja Pantai Samas, Pantai Gua Cemara, Pantai Baru, Pantai Kuaru, Pantai Depok, bahkan Pantai Parangkritis. Pantai Sekorokidul terkenal sebagai surga bagi para pemancing ikan. Hampir setiap hari pasti ada pemancing ikan, bahkan tidak sedikit yang bermalam dengan mendirikan tenda. Alamnya yang masih perawan dan pengunjung yang masih dibilang sedikit mungkin yang mendorong para pemancing ikan menjadikan tempat ini sangat tepat untuk mencari ikan. Pantai Sekorokidul seperti mutiara yang tidak terurus, sangat indah namun kotor. Banyak sampah berserakan, banyak pepohonan tumbang dibiarkan begitu saja. Terima kasih telah menonton! Bagi pengunjung yang butuh relaksasi, ingin suasana tenang, jauh dari keramaian, tidak bising dan tidak berisik, sejuk dengan nuansa alam yang alami, Pantai Sekorokidul adalah pilihan yang sangat tepat. Di sini bisa tidur dengan nyenyak, bisa relaks sambil mendengarkan suara ombak pantai dan dendaunan yang tertiup oleh angin. Jika berlibur ke Yogyakarta dan mempunyai tujuan wisata ke Pantai Darah Bantul, cobalah ke Pantai Sekorokidul akan ditemui ketenangan dan keindahan alam yang masih alami. Semoga kedepannya Pantai Sekorokidul lebih terurus dan diperhatikan, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata pantai yang menjadi tempat tujuan dan menjanjikan.